Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan Om Wiltau HLB Berikut ini adalah Menampilkan bagaimana proses Pembuatan plat baja Dengan kualitas terbaik Tentunya di Negeri kita tercinta di Indonesia Mari kita ikuti prosesnya Dari awal sampai akhir Yang pertama adalah proses penuangan Setelah dilakukan Pemecoran Keleburan Kemudian dicetak Dikotong Setelah beberapa lama masuk ke dalam Dapur kemanas Sampai temperatur Seribu lebih Ini kemudian dikeluarkan Dari wanas sekali itu Dibatannya itu Dikeluarkan Ditarik Menggunakan hidrolik ekstraktor Jadi semua yang ada disini Terkait dengan ilmu hidrolik Yang saya sampaikan Berjalan Kemudian disitu disemprot Menggunakan hidrolik Tetapi media air Untuk membersihkan kerakarannya Dari situ Sistemnya yang Zerokulasi terbuka Kemudian Masuk ke dalam Sensing press Untuk Mengontrol Lebar Plug Ini dengan hidrolik Juga Ditekan Diputar Ditekan Dibukul Komponen semua hidrolik Di sini Setelah dari sini Kemudian berjalan Menuju ke mesin Penggulung Pertama Nah ini jalan Rollnya ini Tidak ada hidrolik Nah disemprot Untuk membersihkan Kotoran Atau skill Kemudian masuk Juga ke sini Dipres Kiri kanan Menggunakan hidrolik Silinder side guide Masuk ke dalam Roll Nah ini Bolak balik Disini sampai 7 kali Untuk Pengpresan Semuanya ini Dilakukan Dengan menahan Oleh silinder Hidrolik juga Hidrolik Semuanya berperan Di sini Ini maju mundur Paling Cepat 5 kali Paling lama Bisa 7 kali Atau 9 kali Tergantung Tebal Daripada Seleb Bajanya Sampai Kira-kira Mendekati Ukuran 30 mili Itu Baru Penggulung Berikutnya Berjalan ke Penggulung Berikutnya Terus Melalui Apa namanya Penutup Untuk Mengurangi Penurunan Panas Namanya Stelpor Nah ini Masuk ke Pemotong Ujungnya Dipotong Dengan Menggunakan Hidrolik Juga Clam Masuk ke Penggulung Yang bertingkat-tingkat Sebanyak 6 stand Di sini Keluar Terus Tergantung Keperluannya Atau Ordernya Jadi order Yang Berkecil Di sini Bisa 2,5 mili Tebalnya Dan Yang terbesar Itu Bisa Lebih Daripada 15 mili Kemudian Ini Di sana Ada air Itu Untuk Proses Pendinginan Menentukan Kualitas Bajanya Dengan Menggunakan Air Ini Bagus Semprot Sistemnya Adalah Laminar Seperti ini Ini Pendinginan Menentukan Kualitas Bajanya Nanti Juga Terus Baru Ke proses Mesin Penggulung Nah Ini Jalan Nah Ini Terakhir Digulung Nah Selesai Ekornya Nyabet Hati-hati Nah Ini Proses Penggulungan Terakhir Kemudian Dari situ Dikeluarkan Sedikit Setelah Luar Sedikit Dikat Kemudian Dibawa Ke Pembalik Dari Pembalik Ini Kemudian Akan Digulingkan Ke Posisi Partikal Nah Seperti Itu Nah Ini Semuanya Ini Menggunakan Hidrolik Silinder Semuanya Menggunakan Hidrolik Silinder Untuk Membalikkan Menyantarkan Dan lain-lain Setelah itu Baru Didorong Menggunakan Rantai Mekanik Tetapi Tension Kekencangan Untuk Rantai Ini Juga Tetap Menggunakan Hidrolik Silinder Nah Terakhir Itu Penandaan Dengan Menulis Nomor Produk Dan lain-lain Yang dilakukan Secara Manual Demikian Seterusnya Proses itu Berjalan Dan Produk Nanti Akan Dikirim Kepada Konsumen Terima kasih Telah Menyaksikan Monsubscribe Bagi yang belum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax